Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wijajangkomala dari Universitas Nusubwana kelas kevirausahaan 2 disini saya akan mempersentasikan bisnis saya yang bergerak di bidang furniture bisnis saya bernamakan kayu rute bekas kayu rute bekas ini adalah kerajinan kayu palet deadline kami adalah modern furniture for your sweet home kerajinan kayu palet ini merupakan sebuah usaha yang memanfaatkan kayu palet bekas untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat untuk furniture kerajinan kayu palet ini juga menghasilkan produk-produk furniture yang berkualitas dengan harga yang murah yang tentu dapat terjangkau oleh semua kalangan problem dalam usaha kami ini adalah dalam usaha kami ini tentu memiliki masalah yang ada seperti dengan memanfaatkan limbah kayu itu berarti tidak semua limbah kayu bisa kita pakai dan bahan baku pendukung yang diperlukan ini adalah bahan baku dari kayu palet dan didukung dengan alat yang memadai seperti ternis, cat, dan yang lainnya stok dari limbah kayu ini juga tidak selalu tersedia setiap saat pembuatan lalu pembuatan konten website yang menarik dan memudahkan target pasar dalam mengetahui informasi produk kami dalam hal ini solusinya adalah melakukan kerja yang sama dengan perusahaan yang memiliki inventory gudang karena umumnya perusahaan ini memiliki inventory gudang memiliki kayu palet dan juga bekerja sama dengan investor untuk menanam modal membiayai bahan baku pembuatan kerajinan dan juga perlunya dilakukan pengecekan kualitas kayu bekas yang dengan baik dan benar sesuai standar yang akan dijadikan bahan baku produk kami itu ada rak sepatu meja laptop alas meja meja rias rak aquarium dan pelanggan juga bisa custom meminta untuk dibuatkan bisnis model kami customer segment kami itu adalah furniture rumah furniture kantor furniture outdoor dan kolektor barang bekas dan unik customer relationship kami ini dengan harga murah dan diskon diskon dan promo ke toko furniture channel kami ini kami punya banyak channel dari website kerajinan kawipalit media sosial seperti facebook instagram twitter juga kami ada untuk menjawab semua semua pertanyaan dari pelanggan lalu kami juga ada toko offline furniture di Jakarta Selatan next value proportion kami ini kerajinan kayu ini berkualitas dan memiliki harga murah lalu bagi bahan dasar bagi bahan dasar kami ini adalah kayu bekas jadi bisa mengurangi upaya sampah organik lalu aktivitas kami ini melakukan kerjasama dengan perusahaan yang memiliki inventory gudang yang sudah saya sebutkan tadi lalu membuat website yang berbasiskan user plan list sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pelanggan kami dan menghasilkan berbagai macam furniture yang baik yang bisa di custom oleh pelanggan kami pelanggan lalu ada key resource ini ada alat pengelolaan kayu seperti tadi cat perni bergaji dan lain-lain lalu ada server aplikasi bisnis model kami key partner pemilik tukang furniture di Jakarta tukang kayu perusahaan gedung dan import revenue strength ada penjualan produk ke sepatu rak aquarium seperti yang disebutkan ini jadi pertama produk-produk kami lalu ada cost-struktur bahan bakunya kayu bekas gaji pegawai biaya marketing proses pengelolaan produk biaya kemasan dan packing lalu ada market opportunity untuk usaha kerajinan kalian sendiri ini memiliki perkuang pasar yang baik salah satunya ditinggal dari pemasukan bahan baku produk di bawah ini ada survei bawah tingginya angka limbah kayu di Indonesia dilansir dari usaharumahan .id data statistik sampai Indonesia jika dilatih dari limbah kayu Indonesia ini sangat tinggi maka ini menjadi pertanda baik buat kami sebagai bahan produk dapat tersebut untuk dilanjut kepada proses pengolahan tentunya ada target pendapatan minimal yang harus dapat setiap bulannya minimal itu perbulan kami itu 5 juta rupiah target kami dan juga usaha kami ini tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan teknologi yaitu website yang kami buat untuk memanfaatkan tool furniture yang ada di Jakarta kompetisi kami dalam menjalankan usaha tentu memiliki kompetitor produk yang memiliki produk yang hampir sama dengan kami dan fungsi yang sama di bawah ini kami menjelaskan tentang kompetisi harga dan kompetisi pelanggan kompetisi harga di sini pasti terjadi dalam dunia usaha dimana sangat memiliki peran penting untuk membuat pelanggan dapat membeli produk kita untuk usaha kerajaan kagipat ini memiliki harga yang murah sehingga dapat dijangkau oleh semua elemen masyarakat kami juga menerima custom item lalu kompetisi pelanggan pelanggan di sini adalah upaya kita untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya untuk membeli produk yang kita jual tentu berbagai upaya yang dilakukan untuk membuat hati pelanggan kami upaya yang dilakukan usaha kerajaan kagipat ini adalah memberikan banyak pilihan produk kepada pelanggan selesai dengan kebutuhan dari budget yang ada yang tadi saya bilang pelanggan bisa meminta custom barang untuk dibuat ini adalah salah satu kompetitor kami ada IKEA Informa Olympia GWSK iPhoneholic dan Dove Growth strategi kami ini dibutuhkan suatu agar dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan dari penetrasi pasar dengan mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dari produk yang sudah ada mendominasi pasar yang tengah bertumbuh menstrukturisasi pasar yang sudah matang dengan mengusur posisi pesaing lalu dari pengembangan pasar dengan melakukan ekspansi geografis melakukan dimensi atau kemasan produk lalu pengembangan produk dengan melakukan penelitian dan pengembangan menilai kebutuhan kebutuhan pelanggan dan perluasan merek ini adalah target kami target kami dari awal bulan pertama 5 juta 5 juta sampai ke bawah ini Desember kumulatif menjadi 32.500.000 ini baru asumsi kami ini adalah team kami saya sendiri sebagai public relation saya sendiri sebagai public relation PIC pemasaran lalu ada Jihad Akbar sebagai ketua tim lalu ada Ari Rahman sebagai PIC produksi kesimpulannya kerajinin kayu palet ini merupakan usaha furniture yang bahan bakunya menggunakan kayu bekas dan diolah menjadi produk-produk yang berkualitas dan murah dimana usaha ini juga bertujuan untuk mengurangi limbah kayu yang ada di Jakarta diantara produknya ada Rakspatur Akurium Alas Media Meja Latte dan Media Rias kerajinin kayu palet ini juga bisa dimanfaatkan kerajinin kayu lens ini juga memanfaatkan aplikasi website yang dibangun untuk memudahkan pelanggan mengetahui produk kita dan tentunya disupport oleh media sosial juga dimana target growth-nya pendapatan setiap bulannya adalah 50% terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati